Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Sulawesi Tengah memang dikenal memiliki banyak sekali alam yang indah Tidak heran jika banyak turis yang datang mengunjunginya Ada pun beberapa alam di Sulawesi Tengah yang paling terkenal Seperti Taman Nasional Kepulauan Togian Taman Nasional Lorelindu Jagar Alam Morowali Dan masih banyak lagi yang lainnya Tanpa harus berlama-lama menghabiskan kuota kalian Kita langsung saja masuk ke pembahasannya Bagi yang belum menonton video saya lainnya Silahkan cek linknya di deskripsi Masih seperti biasa Siapkan secangkir kopimu Lalu nikmati bersama dengan video ini Berbagai tujuan wisata dapat kita nikmati di Indonesia Tidak hanya pantai atau tempat bersejarah saja Menyusuri Sulawesi Tengah tidak lengkap rasanya Bila tidak melihat keindahan alam yang memiliki tipe ekosistem beragam Kawasan tersebut telah diklaim sebagai cagar alam Morowali Karena di dalamnya terdapat berbagai flora dan fauna yang dilindungi Ekosistem di area tersebut juga dijaga dengan baik Beserta keunikan suku wana yang mendiaminya Morowali mempunyai berbagai potensi Seperti tipe ekosistem yang lengkap dari tipe hutan pegunungan Cagar alam Morowali berbatasan dengan beberapa kecamatan Salah satunya adalah kecamatan Soyojaya Kecamatan ini terdiri dari 9 desa Akan tetapi hanya 5 desa yang lebih dekat dengan cagar alam ini Kecamatan Soyojaya bisa dicapai melalui kota Kolonodale Dengan menggunakan kapal laut Dengan jarak tempuh sekitar 3 jam Kapal hanya sekali dalam sehari secara bergantian keluar masuk ke kecamatan Soyojaya Pelabuhan di Soyo tepat berada di desa Tambayoli Lokasi pelabuhan dan lintasan kapal yang keluar menuju kota Kolonodale Melewati hutan bakau yang sudah masuk dalam kawasan cagar alam Morowali Selain jalur laut, pengunjung juga dapat melalui jalur darat Hanya saja akses jalan yang dilalui rusak parah Dan hampir tidak ada lagi yang mendukung jalan tersebut Selain dari Kolonodale Jalan menuju Soyojaya juga bisa dicapai melalui desa Tayawah Kecamatan Una-Una dengan jarak tempuh selama 4 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor Para pengunjung yang datang ke kawasan ini akan dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa Dari kejauhan tampak hamparan pohon yang tumbuh menjulang tinggi di tepi sungai Cagar alam ini juga dilengkapi dengan batuan besar di tepian sungai Sehingga menambah kesan gagah dari barisan pepohonan tersebut Tidak hanya menyuguhkan warna hijau saja Pengunjung juga dapat menikmati padang ilalang di kejauhan yang sangat eksotik Ilalang ini didominasi warna putih dan hijau Yang cocok bila dijadikan sebagai sport foto di cagar alam Morowali Tidak hanya itu, kawasan yang dilindungi ini juga menawarkan keindahan alam yang lain Wisatawan akan disuguhi danau-danau kecil yang menggenang di sekitarnya Sehingga bisa dipakai untuk menjagarkan kulit di tengah terik matahari Yang tak kalah menariknya di sini juga terdapat gugusan gunung yang berdiri kokoh serta angkuh Pengunjung juga bisa melakukan pendakian ke gunung seperti gunung Tokala, gunung Morowali, dan gunung Tambu Sisi Ketiga gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut Hingga jalurnya pun cukup menantang Cagar alam Morowali disebut-sebut sebagai cagar alam yang terluas di Sulawesi Keindahan alam kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan para wisata Begitu menginjakkan kaki di tanah Morowali Pandangan mata kita akan disegarkan oleh megahnya hamparan pepohonan yang berdiri gagah di tepian sungai besar Saat kita menolehkan penglihatan ke arah lain Kita akan melihat indahnya ilalang, danau-danau kecil yang tergenang, dan gugusan pegunungan Tokala Dijamin membuat siapa saja yang datang akan takjub Cagar alam Morowali memang menawarkan tipe ekosistem botani yang lengkap Jenis hutan yang ada di dalamnya cukup beragam Dari hutan pantai, hutan mangrove, hutan iluvial, daratan rendah, hutan lumut, hingga jenis hutan pegunungan Tempat ini adalah salah satu daerah yang paling luas yang masih ada Dan merupakan daerah hutan hujan daratan rendah iluvial di Sulawesi Tengah Oleh sebab itu, cagar alam Morowali memiliki nilai pelestarian yang tinggi Pada tanggal 24 November 1986, kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam bertujuan sebagai tempat perlindungan ekosistem hutan tropis yang kompleks Selain itu, daerah ini berfungsi juga sebagai perlindungan sejumlah spesies mamalia dan burung endemik yang mempunyai daya tarik Selain aneka rupa flora yang mempesona, di Morowali juga dapat menikmati jenis mamalia Morowali menjadi habitat yang tepat untuk hewan-hewan menyusui khas Sulawesi Seperti anoa, babi rusa, kerah, kuskus, beruang, babi hutan rusa, musang abu-abu, hingga beberapa jenis keluarga kelelawar dan kalong Bagi yang menyenangi kegiatan-kegiatan jalan jauh, mendaki gunung dan panorama hutan hujan di Morowali menjadi tantangan tersendiri Budaya suku wana yang mendiami kawasan ini memiliki kebiasaan berburu dan berladang, berpindah-pindah dengan berbagai ritual turun-temurun yang mereka yakini Yang telah menarik minat para antropolog dunia Desa Tambayoli dan Desa Tamainusi adalah perkampungan tua yang jauh sebelum kemerdekaan telah dihuni oleh Tauta Awana atau suku wana Kini telah menjadi desa yang berhadap-hadap secara langsung dengan kawasan cagar alam Morowali Tambayoli dalam bahasa Tauta Awana biasa disebut Tameyoli yang artinya tempat titian Ada pun jumlah penduduk desa Tambayoli ini sekitar 128 kepala keluarga Sekarang hampir tidak ditemukan lagi Tauta Awana yang tinggal di desa tersebut Mayoritas penghuni desa Tambayoli adalah migrasi dari Sulawesi Selatan Orang-orang Tauta Awana kini sudah meninggalkan perkampungan lama dan lebih memilih tinggal di dalam hutan Mereka akan turun ke perkampungan jika memiliki keperluan ekonomi seperti menjual damar dan membeli kebutuhan sehari-hari Biasanya Tauta Awana datang menjual damar ke pengepul kayu di desa Tambayoli Di sebelah timur dan sebelah selatan desa Tambayoli berbatasan dengan cagar alam Morowali Jaraknya hanya 50 meter dari perkampungan yang biasa disebut masyarakat wilayah Pala-Pala Budaya suku Wana yang mendiami kawasan ini dengan kebiasaan berburuh dan berladang berpindah-pindah Suku Wana biasanya berburu babi hutan, rusa, dan babi rusa Objek wisata lain dapat dinikmati ketika berada di cagar alam ini adalah menikmati panorama Teluk Tomori Kawasan bawah laut Teluk Tomori memiliki batu payung nampak jelas terlihat seperti payung Ketika air laut surut maka akan terlihat pula gua telapak tangan yang berada di desa Tapahulu Untuk pengunjung yang memiliki hobi mancing, lokasi ini sangat cocok untuk mendapatkan ikan Teluk Tomori memiliki keindahan yang luar biasa Sehingga tidak hanya unggul di sektor biota alamnya Pengunjung juga bisa menyaksikan batu payung yang dapat dilihat dengan jelas ketika air laut sedang surut Lebih menariknya lagi pengunjung tidak hanya dapat menikmati hutan dan pendakian Wisatawan yang datang ke tempat ini dapat berlibur ke air terjun ganda-ganda Yang memiliki tinggi kurang lebih sekitar 15 meter Dengan debit air yang cukup banyak pengunjung juga dapat bersih-bersih diri dengan berendam Di air terjun ini sembari melepas lelah Liburan ke cagar alam yang satu ini tidak lengkap rasanya bila hanya semalam Perjalanan yang harus ditempu telah memakan waktu yang cukup banyak Sehingga pengunjung harus menginap di sekitaran Kolondale Di kawasan cagar alam Morowali ini telah diubah menjadi area edukasi dan pariwisata Yang cocok untuk melepas penat dan pengisi waktu liburan dengan lebih bermakna Seperti itulah beberapa hal menarik dari cagar alam Morowali yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri Memiliki beragam keistimewaan Dan cagar alam ini juga diklaim sebagai cagar alam yang paling luas di Sulawesi Dengan hal tersebut sudah menjadi nilai tambah untuk Morowali dan Sulawesi Tengah Ikuti terus channel ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen Tulis di kolom komentar, kritik, saran, dan pertanyaan kalian Terima kasih sudah menonton video ini Sekian dan sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini